Sebelah swago negara asing yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dideportasi dari Campi. Kasus deportasi yang terjadi sepanjang tahun 2019 tersebut dilakukan kepada WNA asal Uzbekistan, Pakistan, dan Malaysia. Ganti-ganti informasi kos sekaligus tutup perjumpuan kita pada bonggol hari ini. Sampai jumpa pada bonggol esok hari di jam yang sama. Akhir kata saya, supaya lancip undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV, inspirasi kita. Sepanjang tahun 2019, kantor imigrasi kelas 1 TPI Campi telah mendeportasi 11 orang wago negara asing. Yang ditiriri dari 9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. WNA yang terakhir dideportasi adalah seorang perempuan berinisial ZB berumur 57 tahun. Berasal dari Singapura dideportasi melalui batang provinsi Kepulauan Riau. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Campi, Heru Santoso mendetorkan. 11 WNA yang dideportasi dengan rincian pada Januari 2019 seorang WNA asal Malaysia. Pada Februari 2019 seorang WNA asal Cina. Pada April 2019 seorang WNA asal Malaysia. Pada Agustus 2019 tiga orang WNA dideportasi dengan rincian dua orang berasal dari Cina. Dan seorang WNA lainnya berasal dari Taiwan. Soto pada November 2019 lalu tiga WNA asal Uzbekistan, Pakistan dan Malaysia dideportasi. Sementara pada Desember 2019 lalu ZB berumur 57 tahun berasal dari Singapura. Dan seorang WNA asal India dideportasi. Pasal yang disangkulkan terhadap 11 WNA tersebut yakni pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011. Khusus untuk ZB dan seorang WNA asal Malaysia yang dideportasi pada November 2019. Terut disangkulkan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011. 2019 itu ada 11 orang. 11 orang terdiri dari Malaysia, Cina, Taiwan, Uzbekistan, Pakistan, India dan Singapura. Ada 11 orang. Di tahun ini kita baru ada satu warga negara Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!